Intro Halo, selamat datang kembali bersama saya Dan ini adalah Project Long Lost Dan kami adalah The Edge Intro Oke, jadi disini Gue mau bahas Salah satu project kita yang udah lama banget Dan akhirnya udah mau selesai Tinggal nakit ya Ini adalah Chevrolet Pickup Tahun sekian Gila saking lamanya Saking udah berubahnya juga Kalau gak salah ini pickupnya tuh Pickup Chevrolet, pokoknya Chevrolet Buat yang tau, komen aja di bawah Lampu belakangnya pokoknya manjang gini Lampu belakangnya masih kita pakai pokoknya Sisa udah gak dipakai Dan ini udah berubah total Dari segi bodinya pertama Kenapa? Yuk kita jelasin Pertama-tama bodi Depan Ini udah berubah total semua, lampu standar udah gak ada yang dipakai Dari fog lamp Kita udah pakai fog lamp universal gitu Terus grillnya Nanti kita model-model ala lowrider Yang garis-garis gitu Udah jadi sih bentar gue ambilin deh Nah kayak gini grill ya Jadi garis-garis gitu Udah kalau dari depan gini kita lihat ya Udah kayak Mobil-mobil lowrider yang ada di US gitu Jadi mukanya tuh grill Gak ada lampunya Jadi lampunya nanti didalik sini Terus menyenter kesana Dengan garis-garis Jadi kayak lu jaman 2017-16 gitu ya Ada kacamata yang Garis-garis gitu ya Mirip-mirip gitu deh Terus bumper juga kita custom Terus samping nanti ada overvendernya Disini Kayak belakang gitu Cuma ini kita masih setting kaki-kaki Kenapa disetting? Karena iya ini pakai air sas Jadi nanti mobilnya bisa naik turun Ini posisi paling tingginya dulu Nanti dia kayak slam gitu Disini Terus pintu Ini request sang owner Jadi dia pengen bikin Lamborghini pick up Jadi kita bikin Pintu Lambo di pick up Ini bisa naik turun gitu Cuman ya lagi pasang interior Jadi kita gajel-gajel dulu Terus Atop Ini udah di chop top Jadi tadi mungkin sekitar sini Kita chop top Terus si cabinnya kita panjangin Jadi tadinya tuh disini Begitu Sikap biasa Terus kita panjangin disini Terus Karena ini chop top Dan Panjangnya ini Dengan sunroof itu Panjangan sunroof ya Jadi kita bikin semacam ducktail disini Padahal tuh Ini buat si motor sunroofnya Sekarang udah ketutup sama plafon sih Sayangnya udah ketutup ya Bisa dilihat plafonnya udah dibikin kayak Dap style gitu Kotak-kotak Nah Itu jadi ini gunanya Sebenernya buat Si dinamo sunroof Terus kaca pun kita custom semua Ini salah satu kacanya Yang ada buat di belakang Karena kacanya itu jadi pendek banget guys Tadi kan lebar gitu Kita bikin Jadi pendek Tapi dia lebih panjang Tadinya dia enggak full satu body gitu Terus Bak otomatis kita Custom juga jadi lebih pendek Dan nanti ada tutupnya Naik turun gitu Pake hidrolis Dan pake Motor Jadi Motorize gitu Jadi naik turunnya nanti Otomatis pake remote Dan nanti disininya ada audio Cuman belum kita bikin Karena ini lagi nunggu Perpat buat si Airsasnya Karena Mobil Perdaun Di Airsasin Ya banyak juga komponen yang harus dibuat ya Jadi kita tunggu aja Ini salah satu balonnya nih Satu lagi dibikin buat contoh Nah Balonnya ini pake V-air Nanti Empat-empat rodanya tuh balonnya sama Enggak ada yang pake slip Enggak ada yang pake back Pake back Semuanya pake back semua Jadi Kalo ada apa-apa Ya udah Enggak usah pusing Sama semua balonnya gitu Oke Terus di bagian belakang Yang bikin gua tau Ini mobil Chevrolet ya Ini Alangkah gua udah bingung Ini mobil apa Nah Jadi ini Chevrolet Ini nya tuh Bukan sih kita ada Kita ga buang Terus Tulisannya juga kita rapiin lagi Tadinya udah kropos Jadi ini kita bikin manual Tulisan Chevrolet ya Jadi Misalnya kalian mau punya Fortuner Di bagasinya ada tulisan Fortuner Tapi masuk ga keluar Bisa kita bikinin Cuman ya Sabar Terus Kalo liat sasis Di bawah Semua udah mengkilat Kenapa Karena tadinya Bodi ini tuh kita udah copot Jadi Bodi sama sasis Kita cat terpisah tadinya Si sasis ini udah dicat Warna hitam Gloss Jadi udah Bener-bener kayak baru deh Semuanya udah dicat Semua jadi ga ada yang kelewat Gitu guys Terus Air sasis nya nanti Management pake apa Kita pake manual Jadi masih yang jar dulu banget Tapi biar aman Jadi pake manualnya Yang kayak gini tombolnya Masih sistem Gue ga enak sih ngomongnya Sistem Gitu Jadi Bukan sih Ya pencet Tapi Bahasanya ga enak Gue bingung Bahasanya enaknya apa ya Kobe Ya gitu lah Jadi masih manual Tapi Menurut gue sih Air sasis paling aman manual ya Kenapa Ga terlalu banyak hal yang dipikirin Entah Dari velenoidnya Sensornya apalah segala macem Kalau manual ya udah selang Tombol That's it Tombol rusak Jadi tombol kelar Oke terus Sekarang kita bahas ke interior Interior full custom juga Sampai dalem-dalemnya Ownernya pengen mengkilat catnya Sampai dashboard kita copot Terus Jok ini custom Di custom Nanti joknya pake kulit Asli No imitasi Imitasi club Joknya udah kita custom Busanya udah segala macem Si Raknya ini juga Si Rangka joknya Kita juga udah custom Tadinya dia udah pake jok kayak veroza gitu Kita ganti Dia pengennya kayak gini Jadi Nah gitu Jadi bener-bener kayak film US ya Setir juga nanti ganti Ini masih pake setir Seprolet bawaannya Terus Klafonnya tadi gue bilang Udah di custom Nanti full Interiornya kayak gini Ada diamond cutnya gitu Sampai ke balik kaca nanti diamond cut kayak gini Jadi semuanya nanti soft touch Gak ada yang keras-keras Udah bener-bener kayak mobil US dan Mobil luar Full kulit lagi Jadi Enak banget Gitu Jadi interiornya dikit ya Karena ya kecil gitu Terus kita bahas kaki-kaki Pertama dia airsas Pake dua titik Terus pelek pake Gue lupa Oh iya Peleknya gokil sih Lexani Jadi kalo kalian lihat Majalah Manjala Dark City Jaman dulu Dark Style gitu Pelek Lexani tuh Cukup Wow ya Jadi ini pake ring 2-2 Cuman PCD nya dirubah jadi 5 Pake adapter Karena tadinya 6 Mungkin karena waktu itu Di Indo jarang ya Seleksan di lubang 6 Jadi Pasangin yang lubang 5 Bantuin adapter Kaki-kaki gitu Yang paling ribet di belakang Karena perdaun Kita udah bikin Komponen baru Buat si perdaunnya itu Oke terus Merambah ke mesin Ini mesin kita baru nyalain sementara kemarin Jadi pake selang-selangnya ala kadarnya Jadi masih ada selang Ini selang itulah Selang ini, 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 itulah Yang mesti Ini gokil Karena Ini Silver Rollet Dengan lampu custom Pintu custom Atap custom Bug custom Body custom Yang gak di custom Cuma sasis ya guys Jadi yang kepake sebenernya cuma sasis Dan basic rangka bodinya doang Terus kita rubah Karena mesinnya sekarang udah pake Isuzu Gua gak ngerti kenapa pake Isuzu Kenapa gak kaya Kagok LS Atau 2JZ gitu Tapi mungkin emang Pas dapetnya Katanya emang udah dapetnya Mesinnya Isuzu Tapi ini bensin Jadi Isuzu tapi bensin Boleh komen di bawah Itu berarti mesinnya apa ya Karena setau gua Isuzu banyaknya kan Solar ya Dia rajanya diesel gitu Cuman ini Bensin Masih karburator Gak ada kode apa-apaan Yang sejauh ini gua liat Jadi mungkin yang buat lebih hatam Boleh komen di bawah Kira-kira menurut kalian Isuzu bensin tuh basicnya mobil apa sih gitu Karena Ya gua belum sempet browse juga sih cuman Mungkin dari kalian yang tau Boleh dong kita sharing bareng-bareng Gitu Jadi nanti mesin ini kita mau rapihin dulu semua Kabel-kabelnya nanti kita mau rapihin Terus kayak kotak sekering gini-gini Kita mau masukin sebisa mungkin ke belakang Jadi mesinnya pas dibuka tuh kosong Mesin doang Karburator Nanti kita filternya mungkin pake KNN gitu yang bulet Jadi mungkin harus rapih banget guys Oke Jadi ini update-an yang Sebenernya udah lama banget mobilnya dimikin Cuman Gak pernah kita update di Youtube Tadi kita mau simpen-simpen Cuman Kayaknya berhubung Daripada pas udah jadinya doang Tengah jadinya kita kasih deh Kalo dulu tuh kan Foxy-an doang Terus udah sempet ada yang notice juga ya Thank you Kita update pas lagi udah hijau aja deh Waktu itu udah ada yang komen Minta di review Kita review Jadi ini salah satu pickup head-on lagi keluaran kita Sebenernya head-on ini duluan Tapi jadinya yang waktu itu yang hijau merah duluan Jadi gak masalah Ini pokoknya Salah satu project extreme lah Setelah sekarang kita main OEM restorasi Ya akhir-akhir lah main extreme gitu ya Buat kontes Dan Ini mobil gak buat kontes doang Mau dipake buat bawa Harley nantinya Mungkin pake Anhang ya Gak mungkin masukin ke Bug Tapi Ini pokoknya mau dibikin mobil storing Tapi gaul gitu loh guys Dan bisa kontes bisa storing Dan mesin pun katanya sih mau di Minta tolong Pikirin caranya buat dipasangin turbo Cuman Ruang banyak sih Ini mesinnya kuat engga gitu Gue gak tau soal ini mesin apa Jadi Berapa cc gue juga gak tau Jadi gue lagi cari info dulu mesinnya gitu segimana Supaya Antara turbo atau supertats itu bisa masuk dengan aman di mesinnya guys Pokoknya gitu Karena Dulu sebelum dimodif kata owner nya Netir tuh lari 100 aja udah kayak Gila ini pemberian terberharga gitu Kayak udah lebay gitu lah Pokoknya udah Gila udah susah banget pokoknya Dia nyampe 100 ya Makanya kita harus pikirin juga si performance Si mobil ini Jadi paling itu terakhir Intinya gitu Mungkin nanti gue update lagi pas udah jadi Pengerjaannya kita mau rekam ya Waktu itu emang dari sebelum kita bikin vlog tuh mobil udah dikerjain ya guys Jadi sebenernya dibilang buat project vlog gitu agak kurang ya Karena banyak banget yang kelewatan Angkat bodinya tuh waktu itu tahun 2018-2017 gitu Jadi kayak udah long lost project lah Akhirnya kita bisa selesaikan Udah ke chat semua Tinggal nunggu kaki ke kaki Interior Mobil ini bisa-bisa jalan Nanti kita update Dan kita coba test ride nanti Gimana rasanya mobil yang tadinya perdaun dibikin airsas guys Gitu Paling itu dulu Jadi topik gue hari ini begini dulu Jangan lupa kita update di instagram Linknya ada disini Jangan lupa subscribe juga Sampai 50k aja dulu Eh enggak dong jangan Pokoknya Bantuin kita subscribe-nya naik cepet banget Dan pas 50k kita ada perayaan lagi Yang membuat gue sedih Apapun itu Coba cek ke video sebelumnya Kalian pasti tau Yang pasti bantuin kita Supaya kita lebih semangat lagi bikin video buat kalian Menghibur kalian di malam hari Oke mungkin begini dulu topik hari ini Thank you for watching and be the best on earth See you guys See you guys